Intro Dalam rangka suasana menjelang Natal tahun 2019, jajaran keluarga besar organisasi kepemudaan IPK Sekecamatan Badan Timur Sumatera Utara mengadakan perayaan Natal bersama yang keempat tahunnya sekaligus dalam kegiatan Natal tersebut juga menggelar bakti sosial pemberian sembako kepada seratusan warga yang kurang mampu Kegiatan yang diadakan Sabtu sore dan dihadiri seratusan masa tersebut diawali dengan doa pembuka dari Pendeta Halamuan Situ Meang serta dilanjut dengan kata sambutan dari protokol acara Arthur Ronaldamanik dan juga Ketua Panitia Bung Sabat Tamba Dalam kegiatan perayaan Natal keluarga besar IPK Sekecamatan Medan Timur itu juga diisi dengan kegiatan bernyanyi lagu rohani bersama dan siraman rohani dari Pendeta Halamuan Situ Meang dan dilanjut dengan ucapan syukur dari Wakil DPD IPK Kota Medan John Kennedy Simangunso Dalam acara Natal bersama tersebut tampak kebersamaan yang cukup berat di keluarga besar IPK Sekecamatan Medan Timur dan kegiatan Natal bersama tersebut ditutup dengan pembagian berkisah Natal berupa bahan-bahan sembako kepada masyarakat yang kurang mampu kita sudah laksanakan empat tahun arti ini yang keempat dan kita mulai dengan hati yang ikhlas memang berat untuk memberi karena memberi dari titik keadaan bukan memberi dari yang sudah ada tapi satu kebahagiaan saat kita bisa memberi makanya kita buat ini Natal ini momennya Natal peduli dari IPHC IPK Medan Timur dan juga IPK yang ada di Sumota Medan dan juga dari IPK Kota Medan jadi ini kegiatan kita dari Ketua Rang Tingkaru dari IPD Kota Medan jadi saya pikir ke depan kemudian yang akan lebih baik terima kasih dari Medan Sumatera Utara Khamonangan Pak Pahan Tripulata TV Salam Tripulata Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih